Pemirsa Komnas HAM menilai penyidikan kasus penembakan Brigadir Yusua terus didalami. Komnas HAM menyebut, belum ada bukti terkonfirmasi berada E sebagai pelaku penembakan sepenuhnya. Menurut Komnas HAM berada E belum tentu menjadi pelaku pembunuhan Brigadir Yusua walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka karena minimnya saksi mata saat pembunuhan. Komnas HAM juga menjelaskan soal penundaan uji balistik Tim Sus di dasar diadanya temuan baru penyidikan atas kasusnya meninggalnya Brigadir Yusua. Komnas HAM menambahkan perkembangan terbaru uji balistik sangat penting untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yusua. Hingga kini Tim Sus sudah dua kali meminta penundaan pemeriksaan kepada Komnas HAM. Pokoknya karena ini sangat banyak makanya memakan waktu permintaan keterangan ini dari pagi sampai sore. Dan menurut kami rentang waktunya dalam konteks menjawab kebutuhan-kebutuhan mendasar bagaimana konstruksi peristiwanya mencukupi.